Disini, gue ada foto pernikahannya, ini, cowoknya emang seneng, ceweknya bahagia, tapi di satu sisi, itu, ya, ibunya harusnya seneng gitu ya, bahagia, karena kalian bisa liat dong yang belakang-belakang foto ini, itu pada bahagia semua guys, liat guys, tuh, ibu ini bahagia, ibu ini bahagia, ibu ini bahagia, cuma satu sisi, ibu mertuanya sendiri, guys, sama lagi di channel FKR Project 9. Nah, jadi kali ini gue bakal nge-reaction yang viral, yaitu dimana ada seorang suami yang berhubungan dengan mertuanya, emang agak beda ya, jadi selama ini dia deketin anaknya, bukan buat kain anaknya, tetapi buat dapetin ibunya, iya, oke, jadi gue juga gak tau, sebenernya, sebenernya entah dia yang suka, atau dari ibunya gitu, yang menggoda suami dari anaknya, anaknya, ya, seperti itu ya, nah, disini gue bakal coba cari tau juga, dan kita bakal nge-reaction video ini, dan buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe, dan kupa juga aktifin tombol loncengnya, dan like, share, komen, ya, itulah, itulah, pokoknya, dan kalau juga aku harus terus gue buat, kita langsung aja mulai, agar durasinya gak kelamaan ya, guys, oke, langsung aja kita mulai sekarang. Disini ada dari Berita Sirpokum, kita dengerin dulu beritanya, terus disini viral, ya, ini kepergok, selingkuh dengan mertuanya ya, ya, disini ditulis, terus disini, kita bisa lihat, disini ada foto, prianya sama, ini ibu mertuanya, oke, kita coba tatan dulu ya, kita, gue nonton dulu, jadi gak akan gue paus, jadi kita langsung aja nonton ya. Parah, laki-laki ini kepergok selingkuh dengan mertua sendiri, sampai berhubungan badan, istri sakit hati, wanita ini sakit hati, gegara perbuatan suaminya, pasalnya suami wanita ini kepergok selingkuh dengan ibu sendiri, begini curhatan pilu wanita ini, usai suaminya kepergok selingkuh dengan ibu sendiri, baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan curhatan seorang wanita, mengenai kelakuan suaminya, pasalnya suami wanita ini kepergok selingkuh dengan ibu sendiri, hal itu diketahui melalui tangkapan layar tiktok yang dibagikan akun twitter, at tanyalvez, aku bernama normalisma itu membagikan curhatan pilunya, mengenai kelakuan sang suami di belakangnya, ia juga membagikan foto sang suami yang kemudian ditutupi wajahnya, ternyata suaminya kepergok selingkuh dengan ibu kandung istrinya sendiri, apa nih mama, menah, menah itu apa guys, menah, makanya inilah Risma tolong pulang demi Allah ya, kenapa dulu coba ceritain nanti gue yang nyari si Tojing, gak ada Risma yang pulang bawa si R sekarang izin sama si om sama si teteh, nyangkut rumah tangga Risma sama rumah tangga bapak, eh gimana, ya kasih tau dulu emang kenapa, gimana, gimana izinnya digerobak lagi begituan enak sama si R, sekarang si rotinya kabur digerobak pemuda yang langsung pergi, oh, dia kayak minta tolong, kalau si suaminya itu lagi selingkuh sama mamanya ya, oke, bahkan normalisma sampai tak menyangka, dengan perbuatan suami dan ibu kandungnya sendiri, sampai sekarang aku masih gak nyangka ak, kalau hubungan kamu sama perempuan yang udah ngelahirin aku itu masih berlanjut, tulis wanita tersebut, wanita tersebut juga mengaku melihat sendiri suami dan ibunya melakukan zina, lantas akun normalisma menuliskan curhatan pilunya melalui tiktoknya, ia mengaku sakit hati dengan perbuatan suami dan ibu kandungnya itu, lihat deh, ini tiga hari sebelum kejadian kamu kegep lagi bersina sama dia, kita baik-baik aja ak, kok kamu tega nyakitin aku begini, sambungnya, makanya aku tuh blank gak percaya, pas denger kabar kalau kamu kegep dan sampai kabur, kata wanita itu, tak berhenti sampai disitu, wanita tersebut tetap melanjutkan curhatan pilunya, usai suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri, mbak itu cowokmu agak beda loh mbak, ih, 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 Jobonya ini suka yang tua-tua guys, ih, selama ini wanita tersebut mengaku sudah bekerja untuk membantu suaminya menghidupi keluarga, berarti selama lima tahun ini aku cinta sendirian, aku memang bukan perempuan cantik dan bukan juga orang kaya, tapi aku juga kerja ak bantu kamu, aku punya usaha, aku bisa kelola keuangan rumah tangga kita, Aduh, jilai ini sempurna banget cuy Cewek kerja bantu keuangan Inilah dikasih berlian, milihnya Berlian maginan Berlian tua ya, dikasih berlian yang Mantap gitu, dikasih Dia malah berlian yang tua gitu Siapin dana pendidikan untuk anak kita nantinya Terang wanita itu pilu Sontak unggahan tersebut langsung dibaca di komentar dari para netizen Banyak kretizen yang menghujat kelakuan suami dan ibu kandung wanita tersebut Usai keperguk berselingkuh Oh, pantesan, ibunya kagak seneng ya Ibunya kagak seneng gitu Oke, gue penasaran sama akun TikToknya guys Jadi gue coba cari tau dulu Masih ada gak ya Norma underscore Prisma Oke, kita ke TikTok dulu guys Gue penasaran sama akun dia Apakah masih ada gitu Norma underscore Prisma Oh, akunnya ada guys Akunnya ada Oh, ini dia akunnya Oke, mantap Kita coba reaction Untuk akun TikToknya Ini ya Oke, dibilang cantik ya Cantik banget Tapi dia ini manis guys Emang agak beda itu cowoknya Ini manis Agak lain emang nih cowoknya Wow Oke Ini video pertama cek kayak gini Ini udah oke sih Oke lah ya Oke, video kedua Halo Mr. R Cinta pertama ku Kamu salah milih orang ya mbak Oke, coba Setel ya Aku mengenalmu Sejak kita Masih putih abu-abu Aduh 5 tahun bersama Bukan waktu yang singkat Ah Ya terus 5 tahun coy 5 tahun cowok Buat ngedeketin emaknya coy Gila Untuk menemani Setiap proses kehidupanmu Oke Ini Ini ceweknya kayak bawa yang buket ya Ya karena yang megang cowoknya guys Jadi Ini pas lulus Mungkin ceweknya kasih buket 5 tahun Credit motor Dapet berapa kamu Ya ceweknya Ini cowoknya aja ditutupin Aku terima pengkhianatan Lalu memaafkanmu Karena saat itu Aku pun masih mencintaimu Aku terima pengkhianatan Ingat ya guys Sekali berkhianat ya Please Itu penyakit bos Kalau dia sekali-sekali selingkuh Itu udah selingkuh terus Itu adalah penyakit ya guys Susah bos Kalau ngilangin sifat selingkuh Karena lo sekali ngerasain enak selingkuhnya Ya lo bakal keterusaha berselingkuh Ingat bos Kita jangan pernah Percaya Dengan cowok yang selingkuh Cowok banyak bos Gak ada cuma satu Cowok banyak ya Begitu juga cewek Cari yang benar-benar tulus Mencintai orang gitu Oke kita sekarang ya Satu tahun yang lalu Saat kau ucapkan Ijab kabul Aku percaya Aku bisa berubah Dan tidak Hidup bahagia Hmm Oke Dan kita hidup bahagia ya Kalau tidak lagi Namun ternyata aku salah Oh ini yang tadi ya Yang mana yang tadi Gua baca ya guys Oh ini Ini yang tadi kepergok Enak-enak ya Let's go Aduh mbak Kamu foto Ya Ya Oke Kau lanjutkan pengkhianatanmu Bermain api Dengan orang terdekatku Orang yang paling ku sayangnya juga Ya Ibunya Dia disini foto nangis Kau hancurkan aku Cintaku Dan keluarga aku Oke Ini obat apa guys Ini obat apa nih Obat apa nih guys Biopore Ya gue gak tau Gue cuma paham Obat parasetamol ya Kau hancurkan mimpi-mimpi Hidupku dan semuanya Mbak Ini cowok main kasar mbak Itu cowok kalau udah main kasar ya Dia sudah tidak ada cinta Wih Dia udah gak cinta lagi Jadi jangan pernah kalian pertahankan Untuk cowok-cowok yang udah Nyakitin kalian Atau cowok-cowok yang udah main kasar gitu Karena Biasanya kalau cowok udah main kasar Itu dia Dimana dia ngerasa Dia emang salah Dan akhirnya dia Mengungkapkan amarah tersebut dengan Dia berbuat kasar gitu So Hilaf 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 itu emang ada Tidak sekali Tapi kalau udah Dua kali sampai ketiga kali Udah bos Itu jangan Kalian tinggalin Cowok banyak Ingat ya Cowok di dunia Tidak cuma satu Banyak cowok yang bisa Menghargai dan mencintai kalian Ntar Hingga tidak ada lagi Tersisa selain doa Ini tasbihnya kok Minimalis ya Oh iya ini tasbih Gue udah berpikir Ini aja Kalau ini gelang Semoga Allah Pangkan hati Pihak ber Pekara Ini apa sih guys Pengadilan agama Oh Sorry ya Gue bacanya agak terbalik Jadi kayak agak pusing gitu Ternyata ini kayak Surat cerai ya Pengadilan agama ya Cerai Dan semua aku dapat Balasan yang sesuai Dengan perbuatanmu Yang seharusnya Kamu Pertanggung jawabkan Mas Dia foto kayak gini dong Kayak gini Kayak gini Ternyata itu Cuma Motherfuck Gitu Fuck ya we Cuma penipuan gitu Oke kita lihat Oke Dari Aku yang mencintaimu Dengan tulus Dan disakiti Amat serius Oke Oke kita lihat komennya ya Yang dari IEN Kita coba Yang cowok namanya Rosie enggak sih Diungkap Diungkap buatkan Gue ya teman-teman Padahal cowok ini Udah ngerasain Tapi netizen emang Ini ya Emang Kekuatan Cari informasi Itu kayak intel guys Bahkan intel polisi pun Nernyata kalah Itu yang cowok Ada buat TikTok Buat klarifikasi Bahkan Baru akunnya Semoga Mbak dibukakan Pintu surga terbaik Miliknya Wow Guys ini ada akun Cowoknya ya Gue enggak tahu guys Gue enggak tahu Gue enggak tahu Oke Gue enggak tahu Oke kalau yang ada Nanti gue coba Cari tahu ya Karena disini Kita tujuin Kita enggak bahas Cewek dulu Jadi kita fokus Ke ceweknya dulu ya teman-teman Oke lanjut lagi Videonya Oke ini nih Ini Oke kita coba lihat Kalau dilihat dari rumahnya Sederhana aja ya Sederhana Cuma ya Dibilang mesin juga enggak Dibilang kaya juga enggak Cuma emang si cowoknya agak beda Oke Nah disini ada kutipan Tulisannya Ya Sampai sekarang Aku masih enggak nyangka Kalau hubungan kamu Sama Sama perempuan Yang udah melahirin Aku itu masih berlanjut Sebenernya si cewek ini Sudah tahu guys Sudah tahu ya Sudah tahu Buktinya dia bilang Kalau dia sudah Enggak nyangka gitu Mbak Itu penyakit gitu Penyakit Kalau sekali selingkuh Tetap selingkuh Itu adalah penyakit Jadi ya Cewek banyak pos Anda bisa maafin sekali Cuma kalau udah Berulang-ulang Itu anda harus Sikat Jangan Pernah mau Cowok banyak Emang proses 5 tahun itu Enggak bentar Cuma lebih baik Kalian sakitnya Sesaat Daripada kalian sakitnya Berkelanjutan Gitu Oke Lanjut lagi ya Lihat deh Ini 3 hari sebelum kejadian Kamu kegep lagi berzina Sama dia Oh Video Video ini berarti 3 hari ya Sebelum kegep berzina Bajunya udah kapelan Udah mantap Tapi kegep berzina Oke Kita Baik-baik aja A Kok kamu tega Nyakitin aku Penyakitin aku begini Penyakit Itu penyakit Makanya aku tuh Blank Gak percaya Pas denger Kabar Kalau kamu kegep Dan Sampai kabur Gila Gila Kayak sakitnya tuh Kegep Kayak gue gak nafsu Makan Apalagi ini ya Yang udah nikah Kekip sama ibu Gitu Oke let's go Berarti selama 5 tahun ini Aku cinta sendirian Iya mbak Anda ditipuin Aku memang bukan Perempuan cantik Dan bukan juga Orang kaya Tetapi Aku juga Keja Bantu kamu Aku punya usaha Oke Aku bisa Kelola keuangan Rumah tangga kita Dika Ingat ya Dikasih berlian Mirlihnya Berlian tua Gitu Si cowoknya Emang agak lain mbak Jadi kayak gitu Oke kita lanjut lagi Ya aku udah siapin Dana pendidikan Untuk anak kita Nantinya Gue dapet cewek kayak gini Gimana ya guys Dewasa kali ya Pikirannya Jarang loh Yang bisa mikirin Next ke depannya Ngapain gitu Karena gue Kalo dapet cewek kayak gitu Wah gila sih Hoki banget dah Karena jarang banget Cewek Yang bisa mikir Kedepannya kita mau ngapain Kedepannya kita harus ngapain Yang ada Mereka Sekarang Cewek-cewek sekarang Ternyata Yaudah mikirin hari ini aja Pokoknya hari ini Gue bisa update story Bisa koyak-koyak Makan enak Seneng-seneng gitu Gak pernah mikirin Kedepannya gitu Jadi setiap Lo dapet gajian Gajian lo habis Di hari itu Dan bulan kedepannya Gak ada Malah makan indomie Termasuk gue ya Itu kayak gue Ngomongin diri gue sendiri guys Ya itu Ini zaman-zaman sekarang Kayak gini ya Pemikirannya ya Kayak gue kok Ngomongin diri gue sendiri ya Oke kita mulai lagi ya Apakah aku terlalu ambisius Untuk Kamu yang Foya-foya Barusan gue bilang kan Sejak kejadian itu Aku jadi Perempuan penakut sekarang Trauma dia Trauma-trauma Oke Jadi trauma ya Kalau Ada yang ngetuk pintu Aku Langsung gemeter Kalau ada suara Motor lewat Depan rumah Yang mirip Sama punya Kamu Aku selalu Ngumpet Karena ketakutan Eh Ketakuran Ketakutan ya Apalagi Kalau aku belanja Ke toko rental Tempat kamu berkerja itu Rasanya lemes banget Kaki A Sampai teremor Gila gue sampe Berinding guys Sampai berinding gitu Kayak Ngebayangin juga Ya lo Bayangin gak sih Ketika Kalian diseningkuhin kan Sama mantan aja Kalian pasti ada trauma kan Sama Buat ngeri orang baru Ya kayak gue Nah ini udah nikah Terus Selingkuhnya Sama mamanya Double gak sih Traumanya Gue udah gak habis pikir Sama si cowok ini ya Oke terus Disini Jantung juga Berdebar lebih cepat Padahal Jelas banget Kamu tuh gak ada disitu Aku gak tau Ini aku sembuhnya Kapan Tapi aku selalu berdoa Untuk ikhlas Dan gak dendam Sama kamu Oke Ngomongin sembuh ya Mungkin lama sih Oke Setiap orang Punya kesembuhan Sedikit beda-beda ya Ada yang bahkan Temen gue diputusin ya Berapa hari Dapet lagi gitu Udah lupa gitu Jadi ada yang sebulan Kalau gue Kalau gue Itu sampai setahun sih Ya mungkin Serah mbak 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 itu mungkin bisa sampai Setahun mungkin Setahun bahkan lebih Karena buat nenangin diri dulu Dan mencari orang yang tepat ya Jangan sampai salah pilih lagi Kalau mbak nonton video ini Ya ini Jangan pernah sampai salah pilih lagi Harus tau Cicit Bener sih Kacauan tua Cicit bobotnya itu Ya harus kalian kenalin dulu ya Sebelum Kalian memutuskan Jenjang Ke lebih serius Banyak orang yang nikah Muda Tapi banyak juga Yang bercerai Karena mereka Tidak mikirin Kedepannya Mereka mikirin Enaknya Di saat itu Dan hari itu juga Saat mereka nikah Dan mereka gak kedepannya Bahkan resiko menikah itu Banyak yang cerai Karena mereka gak Gak siap punya anak Kayak gak mikirin next Kedepannya ya Sekarang anak-anak mereka Yang penting Gue upload story Gue punya video Gue ada punya pasangan hidup Yaudah Gue tinggal nyantai-nyantai aja gitu Hidup gue udah selesai Enggak Misi kalian malah Masalahnya lebih besar lagi Karena disini Masalah pernikahan itu Bukan menyangkut satu orang guys Tapi menyangkut dua Kehidup Bukan Idih Gila gue Kepikirannya kebanyak banget Semoga trauma Aku cepat sembuh ya Aku kangen Diriku yang Pemberani Kayak dulu Oke oke Gue pengen tau Comment netizen Eh gak ada komen ya Oke Komentarnya ditutup Mungkin banyak banget ya Yang komen Semoga aja ke sembuh lah Gila ini Agak lain sih Kayak gak masuk logika aja ya Entah Disini gue gak tau Dari sini Mbak ini kagak bilang Apakah cowoknya Kayaknya sih cowoknya sih Karena Atau ibunya yang Menggoda Oke kita coba cek Review dari soal pernikahan Nah disini Gue ada foto Pernikahnya Ini Cowoknya emang seneng Ceweknya bahagia Tapi di satu sisi Itu Ya ibunya Harusnya seneng gitu ya Bahagia Karena kalian bisa liat dong Yang belakang-belakang foto ini Itu pada bahagia semua guys Liat guys Tuh Ibu ini bahagia Ibu ini bahagia Ibu ini bahagia Cuma Satu sisi Ibu mertuanya sendiri Yang gagal bahagia Ya Berarti Bisa jadi mereka emang Udah sama-sama Saling suka sih Jadi bukan Gak ada yang ngegoda Tapi emang sama-sama suka Gitu Aduh Mungkin sih cowoknya Karena nafsu kali ya Ya Nafsu emang Agak berat sih Kasian cantik Meli yang ini Agak beda emang Oke Kayak video-video Indosier ya Gue kira Gak bakal ada Ngejadiin Indosier Terus nyata Real life gitu Asli loh Ya yaudah Kita aja guys Untuk videonya Sampai sini aja So kalau misalnya Gue ada salah kata So sorry guys Balik lagi Ambil kata-kata baiknya Buang kata-kata buruknya Jadikan lo konten gue Sebagai hiburan Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Untuk video ini Oke Sampai ketemu Di video fire up Selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax